Bagi masyarakat yang berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, mungkin bisa mengunjungi Pantai Bum Kabupaten Tuban untuk memanfaatkan libur sekolah ataupun libur menjelang hari raya Natal dan Tahun Baru. Eksotisme alam sekitar bekas pelabuhan zaman Kerajaan Majapahit ini cocok untuk bersuah foto dan refreshing bersama keluarga. Kabupaten Tuban memiliki wahana wisata alam eksotik penuh sejarah. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan nama Pantai Bum. Pantai yang rindang dipenuhi pepohonan itu berada di pusat kota, tepatnya di sisi utara Alun-Alun Tuban. Pantai Bum merupakan saksi bisu sejarah kebesaran era Kerajaan Majapahit. Sebagai bekas pelabuhan dagang, pantai di pesisir utara pulau Jawa ini selalu menjadi tempat sandar kapal-kapal pedagang bangsa Cina dan Arab. Namun seiring perkembangan zaman, pelabuhan kuno ini berubah fungsi. Hingga akhirnya dirombak menjadi lokasi wisata. Di bawah pengelolaan pemerintah daerah, Pantai Bum dipenahi dengan menambahkan fasilitas rekreasi. Kini Pantai Bum menjadi salah satu tujuan wisata di wilayah Pantura. Banyak fasilitas bermain anak yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Seperti komedi putaran, kareta anak, ayunan, hingga sepeda keliling pantai sambil menikmati angin laut di bawah sejuknya pohon cemara laut. Pada musim libur panjang seperti ini, Pantai Bum ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya lokal tuban, wisatawan juga banyak datang dari berbagai kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka rata-rata datang bersama keluarga. Datang dari mana ini? Setelah datang ke sini, bagaimana kesannya? Bagus atau enggak ini? Bagus. Ada apa saja di sini? Ada orang pacaran. Ini liburan ya ini? Liburan berapa hari? Satu, dua minggu. Bu, ini rombongan dari mana, Bu? MI Selamiah Sarangan Kanor, Bojonegoro. Datang sini bersama siapa saja ini? Bersama para murid-murid, Bapak Ibu Guru. Ada dua bis. Kenapa, Bu, kok memilih berwisata di sini? Windah. Windah, ya? Saya menyaksikan sunrise. Tiketnya, harganya berapa, Bu? Korah Meriah, 1.500. Masih punya kortingan. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati indahnya pantai dipadu dengan deburan ombak dan perahu-perahu nelayan yang berjajar di tepi pantai. Dan yang paling diburu pengunjung adalah bersuafoto dengan background senja atau sunset. Mbak, ini datang dari mana, Pak? Datang sama siapa saja? Sama keluarga, Mas. Bukan memilih deburan di sini, ini kenapa? Soalnya, waktu dikutus, terus permainan-anaknya juga lumayan punya. Untuk masuk pantai Bum, pengunjung hanya dikenakan tiket masuk 1.500 rupiah per orang. Namun, pada Januari 2019 mendatang, tarif dikabarkan akan naik. Terima kasih. Terima kasih.